Jangan lupa like, share dan subscribe ya BIPPT dibangun di Takos Depok, Jawa Barat di atas ramah seluas 22.723 meter persegi dengan luas bangunan 11.953 meter persegi. Fasilitas ini lengkapi dengan teknologi mutafil mengeoperasikan oleh para profesional yang kompeten di bidang pengujian dan kalibrasi menggunakan metode dan standar internasional. Saya pikir itu dari saya, karena di dalam BIPPT ini ada 12 laboratorium, tadi ada saya sudah lihat, satu laboratorium IMC elektronik elektromagnetik kompatibiliti. Jadi, lakukan pengujian untuk memastikan bahwa suatu perangkat elektronik belum berhasil secara normal di lingkungan elektromagnetik tanpa terpengaruh ataupun menghasilkan influensi dalam lingkungan elektroniknya seperti laptop dan TV. Jadi, dalam kehidupan syarikat ini memang peran dan fungsi laboratorium ini sangat penting. Yang kedua, laboratorium SAR dan EMF, SAR itu singkatan dari Specific Absorption Rate, jadi tingkat bisa diterima. serta EMF, EMF itu singkatan dari Electromagnetik Field di lapangan, melakukan pengujian untuk mengukur tingkat radiasi non-pennion dari pancana gelombang elektronik yang dihasilkan perangkat TIKAR, yang menekar pada tubuh manusia seperti HP dan tablet PC. Yang ketiga, laboratorium elektrik elektronik safety, melakukan pengujian pada perangkat TIKAR untuk memastikan yang keaman berumah dari potensi arus bocor dan tegangan berlebih seperti musik fotokopi dan set-top box. Yang keempat, laboratorium seluler, melakukan pengujian perangkat yang berpuasi dengan teknologi seluler seperti HP, BTS, dan GPS tracker. Yang kelima, laboratorium radio high power, melakukan pengujian perangkat yang beroperasi menggunakan gelombang radio dengan power lebih dari 36 dBm seperti HP dan radio maritim. Yang keenam, laboratorium radio low power, melakukan pengujian perangkat yang beroperasi menggunakan gelombang radio dengan power lebih dari 36 dBm seperti NFC dan perangkat IOP. Yang ketujuh, laboratorium laser dan optik, melakukan pengujian perangkat telekomunikasi berbasis optik agar menggunakan gelombang radio dari potensi paparan radiasi dari perangkat telekomunikasi berbasis optik. Yang kedelapan, laboratorium broadcast, melakukan pengujian perangkat broadcasting seperti TV, set-top box, pengancar TV, dan masuk fitur early warning system. Yang kesembilan, laboratorium kalibrasi NF untuk mengalibrasi alat ukur berbasis radio frekuensi seperti spectrum analyzer, signal generator, TV receiver, dan masih banyak yang lainnya. Yang kesepuluh, laboratorium kalibrasi antena untuk mengalibrasi antena secara berbagai. Yang kesebelas, laboratorium kalibrasi optik untuk mengalibrasi alat ukur berbasis optik. Yang kesebelas, laboratorium kalibrasi listrikan untuk mengalibrasi alat ukur berbasis listrik seperti power supply, multimeter, dan sebagainya. Demikian pengantaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.